Terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel ini Dan jangan lupa juga tekan like dan share kalau kalian suka video aku bro Dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video aku yang baru Subscribe itu gratis, tenang aja bro, gratis Halo, halo, halo braw-brawku, jumpa lagi kita bro Kali ini aku gak mau duduk ya bro ya Ya capek duduk terus ya kan Kali ini bro aku mau ngebahas tentang PSMS Medan dan lawan PSCS Cilacap bro Apa yang mau aku bahas bro? Kan pertandingannya itu belum main ya kan bang Kan masalah pertandingannya bro Ada satu hal yang sangat disayangkan sekali dari panitia pelaksanaan antara PSMS Medan lawan PSCS Cilacap Apa itu? Yaitu adalah tersedianya bus bro Bus yang disajikan untuk PSMS Medan selama di Cilacap Atau yang membawa PSMS Medan ke Cilacap bro Ini sangat-sangat buruk sekali sebagai tuan rumah klan PSCS Cilacap itu Sebagai tuan rumah itu klan sangat buruk Panitia pelaksanaannya itu sangat buruk sekali bro Kenapa buruk? Ini dah biar aku tunjukkan Oke kan, udah kalian tengok kan? Udah kalian tengok, udah kalian tengok sendiri tadi yang di HP itu PSMS Medan itu, pemain-pemainnya itu menolak melanjutkan perjalanan ke Cilacap bro Kenapa? Karena bus ronsokan bro Busnya itu tidak disediakan AC bro Jadi otomatis pemain itu kepanasan Dan perjalanan ke Cilacap itu, itu makan waktu 5 jam bro Dan pemain-pemain PSMS serta ofisial PSMS itu lebih memilih keluar bro Keluar tidak mau melanjutkan perjalanan Kalau misalkannya busnya tetap itu bro Alhasil Ya, alhasil PSMS Medan sampai ke Cilacap itu tengah malam bro Jam 12 lewat 3 bro Tapi untungnya nih, untungnya Pampel bertanggung jawab bro Karena dia mengganti bus yang bagus Dan serta meminta maaf langsung bro Dia datang langsung ke hotel dan minta maaf Ke pemain PSMS Medan ofisial Ya, semualah yang bersangkutan dengan PSMS Medan di hari itu bro Ya, ini sangat disayangkan sekali ya kan Ini kompetisi 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 yang profesional gitu Masa Hal sepele kayak gini Bus para wisata kayak gini Masa gak bisa kalian sediakan Ya kan Berapa lah gitu sehari ngantarnya gitu kan Ya, nanti kan tertutup juga sama uang tiket Ini Kalian tuh kayak Cilacap nih Gak siap gitu jadi tuan rumah gitu bro ya kan Kalau misalkan yang gak siap ya Ya mengundurkan diri aja lah dari Liga 2 kan gitu Cocoknya ya kan Ya, nanti Ini Apa ya Faktor ya Faktor dari Fisik pemain ya kan Kayak mana dia capeknya nanti pemain itu Ya mungkin Kalau nanti misalkan yang PSMS kalah Gara-gara bus ini bisa jadi Bisa jadi apa broy Bisa jadi Inilah kedoknya gitu Bos Gara-gara bus inilah makanya kami kalah Iya, karena waktunya itu lama broy Orang itu sampai ya Orang itu sampai jam 12 bro Udah sampai jam 12 Di hotel Anturannya mereka jam 9 udah tidur ya kan Untuk besok hari Untuk hari Jumat gitu Untuk besok hari Tapi ya Gara-gara bus ini Waktu tidur mereka tuh Bekurang jadi 3 jam broy Ini Sangat buruk sekali lah ya Jadi kita mesti berdoa aja lah Untuk ke PSMS Medan besok Kayak mana permainannya Kita mungkin gak bisa berharap lebih Dan tapi Mudah-mudahan aja nih Menang lah besok Amin Aku bro Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya